Halo lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kali ini kita akan coba ya untuk melakukan load balancing menggunakan menggunakan modem Orbit jadi si Orbit ini ini sebagai penyebar dan sebagai modem jadi saya nyebarin WiFi dan sebagai modem juga gitu ya dan nanti kita akan load balance modem ini dengan handphone ini lor nih ini namanya Andromax A ya ini kita sudah sudah siapkan ini kita akan load balance menggunakan ini Orbit ini kartunya telekomsel biasa dan ini isinya yaitu Indusat atau kartu si kuning ya kita akan load balance menggunakan STB OpenWRT yang seperti ini lor jadi kita cukup butuhkan ini saja ini kabelan satu satulan seperti ini seserah panjangnya seberapa sama satu lagi tuh kabel data nah ini untuk modemnya ya jadi kita cuma siapkan kabel cuma dua ini aja sisanya kabel-kabel adaptor ya sisanya kabel adaptor cara settingnya seperti apa kalau cara settingnya sebenarnya sudah ada sudah pernah tak bahasa loh untuk masalah membuat McVilan itu kan nanti ini dinamakan McVilan ya karena kenapa dia McVilan karena dia sebagai modem dan dia juga sebagai penyebar nah sedangkan otak utamanya atau mesinnya itu adanya di OpenWRT seperti ini ya STBnya bebas tapi dia sebagai otak utama untuk injek bisa atau misalkan reguleran bisa jadi si modem ini ini cuma sebagai modem modem dan sebagai penyebar juga tuh fungsinya dia dua atau ganda Oke kita akan langsung aja ke bagian pentingnya yang penting bahan-bahannya kalian sudah siapkan kalau misalkan enggak ada gimana ya tutup cukup tonton aja dan nanti jadi fungsinya gini lor fungsinya itu kalau kalian enggak punya router atau enggak punya YV router sedangkan adanya modem-modem seperti ini modem-modem Orbit ya Orbit Star Boy itu bisa sama aja nanti settingnya sama aja mirip-mirip yang terpenting adalah nanti kalian ikuti aja cara singkatnya ini atau misalkan cara lengkapnya udah ada kalau masalah McPlan udah kita langsung aja ke bagian pentingnya lor nah yang pertama adalah kalian harus setting dulu ininya si STB OpenWRT nya kalian bisa menggunakan LAN ya kalian gunakan LAN bisa kalau misalkan Wifi nya enggak on kalau misalkan enggak ada LAN gimana ya kalian harus punya OpenWRT yang Wifi nya on ya kalau enggak on ya enggak bisa dia kalau Wifi nya on internalnya itu bisa kalian manfaat untuk sebagai setting saja lor ini kalau sudah ada tinggal nanti kita langsung tancapkan ke laptop atau PC kalau misalkan ini kita enggak punya di sini ya udah kalian pakai yang STB OpenWRT yang Wifi on itu bisa nanti kita gunakan yang pertama adalah kita tancapkan dulu kita akan setting-setting dulu ini settingan McPlan ya McPlan itu sederhana sebenarnya yang itu bagian interface dan interface lor kita akan cek ya sudah terkoneksi atau belum untuk STB OpenWRT nya nah cara mengeceknya kalian bisa langsung ke control panel kita akan lihat di bagian network and sharing di sini kalian cek ya di sini ada network public dan di sini ada ethernet tiga di terkoneksi dan di bawahnya ada jrouter jrouter ya kalau kalian pengen jelasnya ke change adapter nah di sini ada yang yang namanya LAN realtech USB GP karena saya menggunakan USB tulang ya ini kita cek di sini sudah ada dan IP nya 1901.1 ini langsung aja kita akses di browser nah kita di akses di sini 1.1 nah kalau sudah ke sini kalian langsung ke bagian interface lor ini jangan sampai salah kalau langsung ke interface di di sini saya cuman sediakan LAN dan tethering di sini langsung aja lor kalian bagian device ya ke sini ke devices di HP juga sama aja kalau di HP cuman bedanya dia enggak bisa tapi bisa lah kalau pakai HP nih klik at device di sini kalian pilih yang device tipenya itu network device ke McPlan ya nah modenya biarkan Vepa the face name bagian device name ini kita bebas namain apa aja McPlan misalkan boleh atau misalkan ini saya menggunakan orbit ya jadi kita namain adalah orbit nah ini biar kelihatan beda aja enable apim 6 ini kita disable lalu ke save nah ini sudah untuk the face nya kalian lanjut ke interface nah di bagian interface kita add new ya atau tambah interface baru di sini kita namanya aja my orbit protokolnya kalian cari yang DH bukan DHCP static address the face nya kita pilih yang orbit tadi yang kita buat tadi nih nih yang orbit ya lalu tinggal kalian create interface nah kalau sudah ke sini kalian harus tahu ya IP dari modemnya itu berapa kalau kalian belum tahu tinggal kalian connect dulu ke handphone atau WiFi kalian ke apa router ini atau ke modem ini nanti kalian dapat yang namanya gateway nya ini kita isi selain gateway ya Kenapa karena kita akan mengakses modem one modem ya IP ECC nya itu kita dapat IP dari sini ini saya contohkan 192.168.8.1 eh ini gateway nah berarti selain 1 misalkan 100 gitu ya IP versi 6 ini yang 255 nya banyak yang dan ujung-lu Ujungnya 0 ya tuh enggak bisa cek saya cek saya daging bisa cek tools 255 ini banyak lalu ujungnya 0 gateway nya ini eh gateway modem 192.106.168.8.1 nah kalau sudah kesini kalian masuk ke firewall setting jangan lupa di sini kalian pilih yang one kenapa one karena dia modem ya kalau tinggal save and apply nah harusnya ini udah lor settingannya kita langsungkan aja ya karena ini sudah kita klik edit disini kita advance tadi lupa ya disini kita DNS week nya 1 dan use gateway metric nya 1 lalu kita save dan kita lihat lagi satunya kita klik edit di bagian advance setting disini DNS week nya 1 tetap lalu use gateway metric nya 2 kita bedakan di bagian gateway metric nya saja atau metric nya saja ya dan kita save lalu paling bawah sendiri ada save and apply oke kita tunggu kalau sudah kita lanjut setting modem nya lor nah kalau setting modem nya sebenarnya gampang kalian cukup konekkan ini ya kabelan ini yang ke laptop ini kalian colok ke di lubang ini kalau misalkan banyak ya kalian pilih yang tulisannya LAN kalau misalkan ada tulisannya banyak banyak ya jangan yang ke WAN tapi yang ke LAN ya kalian cari yang tulisannya LAN kalian colokkan saja bebas basing lah terserah ini posisinya modem sudah hidup lanjut kita kita ke wifi modem nya lor kita hidupkan wifi nya ya kita cari yang orbit ini sudah ada orbit star H1 kalian konekkan aja dulu mana ini ini sudah connect orbit star H1 dan kita akses IP modem nya 192 tp108 tp8 tp1 nah ini harusnya langsung dapet ya langsung dapet dan kita bisa login dan kita masuk aduh salah mana ini kata sandi salah 2 percobaan tersisa aduh mana ini admin 1 2 3 oke ini kita sudah berhasil masuk dan ini telkomsel wih ada pemilu damanya ini waduh waduh nah sebenarnya biar dia berhasil tersimpan kita harus edit dulu di bagian control panel di bagian network and sharing center ya lalu kita klik yang orbit HKM ini klik di wifi nya dan kita masuk ke properties klik yang versi 4 nih internet protocol versi 4 atau tcp ip versi 4 disini kita tulis manual ip modemnya 192 168 8 ujungnya jangan gateway ya misalkan 101 gitu kita tap atau klik tap yang di hibut kalian klik tap disini gateway 192 168 8 spasi aja 1 itu gateway ini ya gateway kalau sudah klik ok dan yes klik ok lagi nah kenapa sih saya menggunakan manual seperti ini karena nanti biar disininya bisa tersimpan lor nah ini dia log out lagi admin 123 bener gak 23 masuk nah disini kalian masuk ke bagian mana ya pengaturan jaringan bukan disini lor bagian ethernet nah untuk modem orbit pasti sama ini ke bagian pengaturan jaringan di ethernet dan pengaturan ethernet dan disini kalian modus sampo nya pilih yang lan saja jangan otomatis jangan ppoe dan jangan api dinamis ya pilih yang lan saja jangan lupa nanti disimpan kalau sudah selanjutnya kalian ke sini sebelah lanjutan klik lanjutan disini kalian bagian pengaturan router yang router ya ini lanjut lanjutan lalu ke router pilih yang DHCP nah ini lor di bagian sini DHCP server DHCP ini kalian hilangkan checklistnya dan konfirmasi nah seperti ini ya lalu klik simpan nah ini kita tunggu sampai berhasil nah ini berhasil lor ya nah ini adalah fungsi dari kita merubah IP tadi supaya dia tersimpan dan disini orbitnya masih connect kita hilangkan dulu ya IP nya atau dibuat otomatis apakah dapatnya masih IP modem atau enggak gitu ya oke kita tunggu dulu dan disini masih identifying nah ini lor dia sudah connect sudah berhasil harusnya ini klik detail dan ini ada tulisan internet klik detail dan disini kalian bisa lihat IP nya adalah 192.18.1.1 yang tadi dia 8.1 dan sekarang menjadi 1.1 yang berarti ini menjadi IP nya STB ini ya dia dapat IP nya dari STB ini dan Wifi nya kita sudah jelas kita dapat Wifi dari si orbit nya tuh orbit HKM itu ya oke lord itu adalah cara settingan McVilan sederhananya ya nah lalu bagaimana sih cara supaya bisa melakukan load balancing dan ini kita belum melakukan load balancing atau pengaturan nah kalau pengaturan sebenarnya sederhana juga cuman ya mungkin agak rumit sedikit lah kita masuk ke open wrt nya ke open class ini update nya sudah jalan sebenarnya nah disini kalian masuk ke server and group kalau kalian menggunakan yang versinya tuh 0 0 0 0 0 ya atau versi log version atau misalkan menggunakan yang versi terbaru itu namanya create key ya kalau tidak salah create key itu pasti ada menu seperti ini nah disini kalian buat 2 group seperti ini lor ada manual dan ada load balance nah kalau setian yang manual seperti apa setiannya seperti ini kita klik edit kalau yang manual seperti ini ya tuh ada manual 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 lalu tinggal save aja kalau yang load balance load balance itu saya gunakan round robin nih load balance disini pilihnya yang round robin kalau konsisten housing ini dia kalau salah satu modemnya drop dia ya ikut speednya nanti cuma sebelah gitu ya tapi kalau yang round robin ini memaksa 2 modem ini bekerja bersamaan gitu ya kira-kira begitu dan jangan lupa lor di bagian test url kita pilih bebas dan yang paling penting ini di bagian ini kalau punya kalian 300 ya ini kalian kecilkan aja ke 99 biar cepat pingnya kalau misalkan gak diubah ya gak apa-apa gak masalah gitu ya setting nah ini di bagian proxy provider ini kalian tambah dulu dan kalian namai seperti ini lor bebas lah sebenarnya sebenarnya menamainya bebas ya disini kalian pilih provider tipe yang file http itu kalau misalkan filenya itu ada di github atau di mana gitu lah ya lalu bagian provider akun provider name ini kalian bebas namanya apa yang penting adalah bagian ini nih provider 4 disini ada akun premium nah kalau disini punya kalian mungkin bisa yang pakai general kalau gak salah ya general intinya bebas yang penting di dalamnya ada akunnya gitu ya nah kalau masalah akunnya nanti kita coba bongkar dikit nah disini bagian ini profile head oke enable di bagian health checknya kita pilih dan health check interval kita kecilkan 55 nah yang penting adalah disini proxy group disini sebenarnya bisa menggunakan yang all group tapi saya pilih secara manual pilih manual dan log balance jadi pakai 2 group itu aja biar dia gak ngelebar kemana-mana oke lanjut ini kalian simpan ya nah untuk bagian proxy provider coba kita lihat di dalamnya config editor di bagian proxy provider ini bagian akun premium nah ini lor disini kan masih 1 ya dan ini belum bisa kita lakukan load balance oh iya ini kita belum colok ya kita colok dulu sebentar lor kita akan cek di bagian interface kita lupa ya belum ngecek ini baru 1 baru orbitnya saja oke lor ini dia sudah on dan ini sudah mendapatkan MAC address seharusnya disini kalau ada IP nah ini sudah ada IP berarti si HP ini atau Android MAC ini sudah ada sinyalnya atau sudah connect ke internet gitu ya oke ini my orbit atau orbit disini ada USB 0 oke lor kita masuk ke open class ke config editor dan ke proxy provider pilih akun premium atau misalkan punya kalian general pilih yang general atau universal ya universal pilih yang universal nah disini kita menggunakan famous port 80 disini kita copy dulu informatnya ada 2 ya harusnya ya kita buat 2 begini aja ya biar-biar keren ya si merah dan si kuning ini si merah yang atas nanti menggunakan open dan ini si kuning dan ini adalah famous port 80 nah sebenarnya disini ada yang kurang kenapa saya katakan ada yang kurang disini kita perlu tambahkan yang namanya inter mana sih inter e interface strip nama titik 2 nah ini kita yang orbitnya ini tulisan orbit dari mana nanti kita jelaskan kita copy aja ingat ya ini ada namanya sejajar ya jadi dari tepi ini ada sejajar atau barisnya itu dia sejajar dengan yang dibawahnya atau di atas ini dia harus urut atau rata taruh dibawahnya lagi paste dan ini kita yang menggunakan usb 0 nah usb 0 ini dari mana gitu ya ini yang agak bingung padaan kita save dulu kita akan jelaskan interface name orbit itu dari mana kita dari interface yang ini lor ini ini kan ada tulisan orbit ya yang ini ini ada tulisan orbit dan disini ada usb 0 atau handphone orbit ya modem orbit nya tadi ya oke lanjut kita lanjut kesini kita cek dan kita akan masuk ke YACD lagi proxies apakah disini sudah bisa ada ping nya oke salah re ini belum ada kita update ya jangan lupa untuk klik update yang ini klik nah ini sudah muncul dua kita tes latensi yang muncul ping nya yang mana coba kita lihat nah ini yang muncul cuma yang merah karena yang merah ini kuota utama sedangkan untuk yang si kuning itu dia pakainya edu dan edu nya nanti kita setting dikit jadi untuk itu kita akan skip untuk masalah settingan edu nya kalau untuk masalah pembahasan edu nanti di video lain kita akan coba bahas kalau kalian subscribe youtube tenang aja kalian akan dapat notifikasi dan kalian bisa ikuti cara-cara inget ya ini cuma trik kalau masalah bug nya kalian bisa cari di internet itu banyak tapi kalau untuk masalah bug saya tidak bisa bagikan dan itu mohon maaf oke ini si merah dan ini si kuning belum connect nanti kita edit dulu bentar oke ini kita skip dulu oke ini sudah kita setting dan si kuningnya sudah ada ping nya kalian bisa lihat ya untuk di gambar itu di video itu kalian bisa cek itu sudah ada ping nya supaya kita lebih yakin load balance nya itu berhasil atau enggak ini kan sudah tak buat dua ini kalian bisa lihat disini ada namanya manual dan di atasnya ada manual dan ada load balance kenapa saya buat dua group yang pertama adalah kita akan mengecek satu per satu dulu yang manual adalah ngecek secara per modem nya itu dapat berapa atau per kartu dapat berapa dan untuk nanti oh iya untuk masalah frekuensi nya ini kalian bisa samakan sebenarnya ya karena ini kan menggunakan beda provider maka kalau sama itu harusnya enggak masalah tapi untuk lebih pastinya kalau dirasa kalian pinginnya beda ya silahkan bedakan frekuensi nya karena rata-rata itu masalahnya itu di frekuensi lor kalau misalkan beda kartu ya harusnya enggak masalah tapi kalau misalkan sama kartu kalian wajib bedakan frekuensi nya saja ini kita tes satu dulu si merah dulu ya walaupun dia menggunakan reguler tapi kita wajib tes lor dapatnya berapa supaya untuk membuktikan load balance kita itu berhasil kita langsung speed test kita akan lihat ya hasilnya berapa untuk si merahnya oke dapatnya kok kecil ini 5 aduh oke lor dapatnya berapa dapatnya 10,3 mbps android mac a nya itu menggunakan 1800 kita akan langsung cek ya oke kita langsung tes dapatnya berapa untuk yang si kuningnya apakah lebih tinggi atau malah dia lebih rendah gitu ya 10 ya tadi ya kita harus ingat-ingat 10 dengan yuk berapa dapatnya wihdih pingnya gede banget kalau ini masalah server ya lor waduh dapat berapa nih 10 11 12 yuk dapat naik lagi gak wala cuma 11 10 mentok 10 nih waduh 11 nih lor 10 dan 11 seharusnya kalau digabung ini dua-duanya bisa dapat 20an ya harusnya ya oke ini dapat 11,2 coba kita masuk aja ke sini dan kita pilih yang load balance berarti kita fokusnya yang load balance ini lor ya yang atas kita abaikan kita fokus yang load balance itu oke lor kita akan tes coba menggunakan load balancing dan ini dua provider yang berbeda apakah hasilnya di atas 20 karena tadi dapatnya cuma 10 dan 11 ya dan dapatnya bisa di kita lihat disini sudah di atas 10 atau sudah di atas 11 cuman ini cuman dapat 15 aduh ini gak bisa jauh lor ya cuman dapat 15,5 ya lumayan lah ya oke mungkin itu aja ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir dan buat kalian yang mau gabung atau join ke membership delurku silahkan join aja nanti kita sempatkan hari tertentu kita lakukan zoom meeting dan kita langsung praktek prakteknya itu kita remote lor ya jadi kita sambil zoom meeting tanya jawab kita praktek juga nanti dapat prakteknya prakteknya kita biar team viewer atau bisa juga menggunakan jroter gitu lor dan itu kita kasih satu minggu bisa sekali lah minimal nanti tergantung gini ya tergantung ramai atau gaknya orang atau ramai gaknya masalah kalau misalkan banyak kendala di kalian ini khusus untuk membership ini khusus untuk membership delurku ya atau membership atau yang sudah gabung ke membership nanti kita adakan zoom meeting ya saya usahakan lor saya usahakan kita lakukan zoom meeting ya supaya nanti kita langsung tanya jawab untuk video zoom meeting kayaknya gak kita upload jual lor ya kenapa karena itu kan private kita dan mungkin nanti ada setting-settingan yang kita gak bisa publish ya itu untuk membership aja nanti kita mungkin videonya kita private cuman tetap ada cuman kita private aja nah gitu aja lor oke lah itu aja terima kasih saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati